Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan latihan penembakan kapal perang Fregat Laksamana Gorskov. Kapal melakukan uji coba kemampuan serang rudal hipersonik Zerkon di samudera Atlantik pada Rabu 25 Januari 2023. Kru Fregat Laksamana Armada Uni Soviet Gorskov yang beroperasi di bagian barat samudera Atlantik melakukan latihan penggunaan senjata rudal hipersonik melalui simulasi komputer. Target yang menjadi sasaran adalah kapal diruan milik musuh dengan jarak lebih dari 900 km. Pernyataan itu tak menyebutkan adanya penembakan rudal. Zerkon secara resmi diberi nama 3M22 Zerkon yang didesain sebagai rudal antikapal dengan lokasi peluncuran dari laut. Presiden Rusia Vladimir Putin pertama kali meresmikan rudal canggih ini pada 2019. Setahun kemudian, tepatnya Januari 2020, Zerkon menjalani uji coba pertama yang diluncurkan dari kapal angkatan laut. Dalam uji coba saat itu, rudal ditembakkan dari Laut Barons Utara dan berhasil mengenai target, yakni fasilitas latihan angkatan laut di darat berjarak sekitar 500 km dari lokasi penembakan. Sebagai informasi, Zerkon dapat melesat dengan kecepatan hipersonik, yakni lebih dari 11.000 km per jam. Saat melesat secepat itu, rudal masih bisa mempertahankan kemampuan untuk bermanuver. Dengan kecepatan itu pula, Zerkon sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan apapun, bahkan dideteksi oleh sistem yang ada saat ini termasuk milik Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!